PT. Bursa Efek Indonesia mengaku siap menjadi penyelenggara bursa karbon yang akan diresmikan pada September 2023 mendatang. Direktur utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, mengatakan akan menjadi sebuah kebanggaan jika BEI menjadi penyelenggara bursa karbon. Namun, Iman menyebut pihaknya harus mempelajari peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK yang segera dikeluarkan terkait teknis bursa karbon. Selalu ditanyakan ke kami mengenai bursa karbon, jawabannya adalah kami bangga apabila bisa menjadi penyelenggara bursa karbon Indonesia dan kami siap untuk itu. Kata Iman dalam konferensi pers-hut ke-46 pasar modal Indonesia di Jakarta Kamis 10 Agustus 2023. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengatakan, Kemenkumham telah mengeluarkan POJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon dan bursa karbon. Tentunya ini merupakan yang baik sekali POJK menjadi landasan hukum penyelenggaraan bursa karbon, tutur Inarno. Mantan Direktur Utama BII ini mengatakan, POJK mencakup ketentuan umum bursa karbon, tata cara perdagangan jenis unit karbon yang diperdagangkan, dan ketentuan unit karbon yang merupakan efek atau surat berharga. Adapun, untuk penyelenggara bursa karbon, Inarno menyebut, siapa saja yang berminat menjadi penyelenggara bursa karbon akan dapat mendaftarkan ke OJK. Sebelumnya, Menko Bidakamartiman dan Investasi Luhut Bin Serpanjaitan mengatakan, pembentukan bursa karbon merupakan komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas karbon hingga 30% pada 2030. Menurutnya, potensi perdagangan karbon dalam negeri sangat besar, yaitu mencapai 1 hingga 15 miliar USD. Jumlah ini setara 225,21 triliun rupiah per tahun. Jadi angka yang sangat besar, kita mungkin salah satu negara yang bisa menampung CO2, karena kita punya depleted reservoir dan saline aquifer mencapai 400 gigaton. Ini sangat besar, kata Luhut di Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Terima kasih telah menonton!